Halo selamat pagi sahabat pos belitung, tribuners di mana pun anda berada saat ini kembali lagi bersama saya Brenbi Mantoro, wartawan pos belitung bisa saya laporkan dari halaman Polres Belitung Timur pada kamis 3 Juni 2021 sedang berlangsung upacara serah terima jabatan untuk sejumlah perwira dan pejabat utama Polres Belitung Timur bisa kita lihat saat ini perwira dan pejabat yang akan dimutasi atau menduduki jabatan baru sudah berada di lapangan untuk menerima jabatan yang baru beberapa diantaranya yang mendapatkan mutasi adalah Kapolsek Manggar, Kapolsek Kelapa Kampit dan Kapolsek Dendang kemudian Kasar Pol Airut dan beberapa pejabat utama lainnya saat ini tengah dibacakan keputusan atau ya sedang dibacakan keputusan dari keperluan polis ke polisi daerah yang memutuskan pejabat-pejabat ini untuk dimutasi Pemakrok Polres Belitung Timur Jabatan baru PSR Bukum Polres Belitung Timur ditetapkan di Pakal Pilang pada tanggal 2021 Mei 2021 Kepala Kepolisian daerah Kepelawan Bapak Belitung siap tanda tangan Dr. Randes Anak Syarif Sudayat Inspektur General Politi Selamat datang bagi para sahabat tribuners yang baru bergabung saat ini kita sedang menyaksikan upacara serah terima jabatan untuk perwira dan pejabat utama Polres Belitung Timur yang akan diserah terimakan beberapa saat lagi yang saat ini sedang membacakan keputusan dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Baik Saat ini kita sedang menyaksikan pejabat utama yang dilaksanakan langsung oleh Polres Belitung Timur AKBP Jojo Sutarjo Polres Belitung Timur Jabatan dilakukan langsung oleh Kapolres Blitung Timur, KPP Jujus Tarju, terhadap beberapa pejabat yang menerima jabatan barunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!